Besti, kali ini Ences dan Alden mau berburu makanan super ancaman yang ada di Bintaro. Dan pastinya bakalan bikin lambung auto bergetar. Mulai dari asem-asem daging, sambal goreng udang, sampai babat gongso. Ini dia Besti, menu kuah-kuah tapi nyegerin asem-asem daging. Langsung aja kita luncurin daging ke dalam kuah asem yang udah siap. Tambahkan tomat hijau dan juga potongan cabai rawit. Abis itu tinggal kita aduk-aduk sampai dagingnya beneran empuk dan matang sempurna. Terakhir tinggal kita landingkan ke dalam mangkuk. Gak cuma asam-asam daging Besti, disini juga ada babat gongso yang gak kalah mencuri perhatian. Langsung aja kita masukkan potongan babat ke dalam minyak yang sudah panas. Tambahkan bawang merah lalu aduk-aduk. Next, kita tambahkan bumbu rahasia yang sudah dihaluskan. Jangan lupa susul sama sambal merah dan aduk-aduk sampai semua bumbu tercampur dengan rata Besti. Terakhir tinggal tambahkan sedikit air dan juga bumbu pelengkap. Ya ampun Besti, aroma sedapnya udah kecium belum sih sampai ke rumah kalian? Wah, bentar ya Den. Bentar, bentar jangan larang aku. Babatnya, boktun, ancaman. Gak cuma ini, ininya daging asam-asamnya juga luar biasa. Seger, karena disini daging asamnya itu pake ini ya. Apa tuh? Blimbing uluk. Aku suka banget kalau dia yang asamnya itu pake blimbing uluk. Ini asam-asam daging? Asam-asam daging, cobain. Jadi dia manis tapi ada asam-asam gitu dulu. Wadidaw, kuah asam-asamnya perfect banget Besti. Sama dia punya tekstur daging ya, dia beneran lembut sekali loh. Ini Besti, konsepnya adalah endol surendol, tak endol-endol, ngemah. Ini guys, dagingnya aku melendingkan ke nasi. Ini cocok banget pake nasi anget, guys. Wuh, lemak-lemaknya tuh, liat. Tuh, tetap blimbing uluknya menonjol. Bismillahirrahim. Jangan lupa diguyur ke nasi dan aduk-aduk, tambah daging, dan langsung luncurin ke lambung. Emangnya Besti, beneran gak salah pilih deh makan yang berkuah dan seger gini? Udah, Masya Allah guys, kuahnya tuh gak bisa berhenti untuk disuruh peterus. Bener gak? Bener banget, bisa. Diam, ngemenin makan. Enggak. Aku penasaran juga sama babat gongsonya nih ya. Lihat, ya Allah. Ini konsepnya dilekoh. Kamu harus cobain babat gongsonya karena ini salah satu besti dari sini katanya. Dia campur juga pake si semasem daging juga bisa. Karena enak banget bumbunya guys. Parah, kamu harus cobain bumbunya dulu. I'm alive, I'm alive, I'm alive, I'm alive, I'm alive. Ancaman gak? Ancaman. Warnanya sih emang keliatannya kayak cuma gelap monoton kecap gitu ya. Ternyata dia berbumbu dia ya, kayak bumbu daging tengsengan. Jadi dia ada lebih manis, kurik, dan juga berempah. Di sini mereka ngolah babatnya juara sekali, babatnya empuk. Empuk, bersih. Dia tuh gak ngeres ya. Kadang-kadang ada babat yang suka ngeres dan menimbulkan aroma-aroma gak sedap. Ini perfect. Besti, babatnya juga empuk banget. Wah, ini sih endulnya bisa bikin lupa diri. Parah, mereka tuh hebat banget loh. Makanya aku tuh suka banget makan-makan Nusantara yang medok-medok. Loko-loko begini. Terus mereka berani ngambil sesuatu yang ekstrim, kebabat ini kan jarang parah makan ya. Tapi, ah. Enak banget. Kenapa, Pak? Enak banget. Jangan lupa, Besti. Kalau udah enak kayak gini, diduetin sama nasi. Biar makin merajalela kenikmatannya. Yang gak boleh ketinggalan, sambal goreng udang. Langsung aja kita tumis bumbu rahasia yang sudah dihaluskan. Mengusukkan daun jeruk dan daun serai. Aduk-aduk, lalu tambahkan gula merah sampai semua bumbu tercampur sempurna. Kalau udah, kita luncurin pasukan udangnya nih, Besti. Jangan lupa tambahkan sedikit air dan juga bumbu pelengkapnya. Ui, ui, ui. Besti, harumnya udah sampai ke rumah kalian belum sih? Jadi, ini namanya adalah sambal goreng udang. Nah, Besti, mereka juga milih udangnya gede-gede banget. Gede-gede banget. Penasaran sih, kenapa dia namanya sambal goreng udang. Biasanya sambal goreng kentang gitu ya. Bener, dan juga kering ya. Lebih kering biasanya kelihatan sambalnya. Kalau ini persi nyemek gitu, persi garing ya, emang rasa bumbu itu kayak sambal goreng ya. Bener. Cuma di sini mereka tuh pakai kuah gitu loh Besti ya. Udah ya. Udangnya juga juicy banget loh. Beneran bikin lidah menjerit. Cenderung lebih manis ya. Nih, campur kabab. Udang kabab. Pakai nasi. Pakai nasi. Bismillahirrahmanirrahim. Buat yang penasaran sama kenikmatan menu-menu yang ada di Mbotun, langsung aja deh melipir ke sini ya Besti. Dan jangan lupa ajak keluarga ataupun Besti-Besti kalian. Iya, Mbotun ini luar biasa. Jadi langsung aja kita rating Mbotun yang ada di Bintaro ya. Dari 1 sampai 10. Berapa kira-kira ratingnya Besti? 10. Best, best. Best banget. Apalagi kalau ke sini cobain ininya. Beledug ya guys. Jangan lupa sama daging asem-asemnya. Tandanya bikin lapar. Up, go.